Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarung kembali melepas liarkan 3 orang hutan di kawasan hutan Betung Kerihun di daerah aliran Sungai Mendalam. Lokasi ini tepatnya berada di Desa Datah Dian, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Ketiga orang hutan yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor jantan dan 1 ekor betina, masing-masing bernama ribang, leon, dan viko. Spesies jenis pongo pigmeus ini merupakan hasil penyerahan masyarakat melalui Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Sintang. Terhitung sejak tahun 2017 hingga April 2021, sebanyak 16 individu orang hutan telah berhasil diselamatkan. Sebelum dilepas liarkan, ketiganya juga sudah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan agar bebas dari penyakit menular dan COVID-19. Merupakan hari yang bersejarah dan sangat membahagiakan bagi Leon, Ribang, dan Viko. Mereka adalah ketiga orang hutan yang mendapatkan rumah baru di Taman Nasional Putung Keribun. Tentu ini akan menjadi kenangan yang indah bagi ketiga orang hutan tersebut, karena mulai hari ini mereka kembali ke rumahnya yang sesungguhnya. Karena disinilah mereka seharusnya tinggal dan berkehidupan dengan lebih baik. Sejak proses penyelamatan, seluruh petugas yang terlibat dipastikan disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan juga diberlakukan pada petugas yang melakukan monitoring di lapangan pasca kegiatan pelepas liaran.